Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Yasid Asari Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya menahan godaan dari mukbang Jadi video mukbang adalah video yang sangat trending ya Dimulai dari sekitar tahun 2014 dan hingga sekarang pun masih jadi trending Nah trend itu bukan hanya di Korea saja ya Tapi sudah menyebar luas hingga seluruh dunia Di Amerika, Eropa, bahkan Indonesia Nah terus apa sih mukbang? Jadi mukbang adalah konten video yang isinya sedang merekam orang yang makan dalam jumlah yang sangat besar Yang kemudian dipublikasikan ke platform video online Orang-orang yang mukbang itu cenderung tidak mengunyah makanan dengan sempurna Otomatis makanan yang masuk ke dalam perut akan susah untuk diserap Maka dari itu ada beberapa dampak yang terjadi apabila orang-orang sering mukbang Yang pertama bisa meningkatkan asam lambung Yang kedua itu akan menyebabkan usus itu sulit untuk menyerap makanan Yang ketiga akan muncul gejala seperti kembung, mual, dan muntah Mukbang bisa menjadi salah satu indikasi terjadinya binge eating disorder Yang mana binge eating disorder ini merupakan gangguan perilaku makan Dimana seseorang akan makan dalam jumlah yang sangat banyak Dan dia tidak bisa mengontrol nafsu makannya Sehingga dia akan makan terus-terusan Sekipun video mukbang itu bikin teman-teman pada ngiler ya Tapi nyatanya mukbang itu bisa menyebabkan beberapa efek yang buruk bagi tubuh kita Nah salah satunya adalah meningkatkan kolesterol dalam tubuh Dimana kalau kolesterol banyak otomatis dia akan berisiko terjadinya obesitas Nah apabila seseorang sudah obesitas Dia juga berisiko terjadi masalah-masalah kesehatan yang lain Seperti masalah pada sendi, terjadinya penyakit jantung, dan juga diabetes melitus Demikian info pentingnya menahan godaan dari mukbang Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!